Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Sebuah sedan menabrak toko perlekapan tubat daga di jalur Karangasem, Jengpasar Intro Polisi menetapkan buah tersangga dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi golpoin Intro Menikmati keindahan alam sambil naik hutan Ini bisa dinikmati wisatawan di pantai Kelan, Badung Perayaan Waisak tahun ini terasa berbeda di wihara Buddha Sakyamuniden Pasar, Senin sore lalu. Ribuan umat Buddha kini bisa merayakannya secara langsung di tengah pelonggaran PPKM. Panitia tidak membatasi jumlah umat yang datang untuk bersemayang. Meski demikian, pengerapan protokol kesehatan tetap dilakukan selama berada di wihara. Berarti ini setelah pandemi pertama, gimana perasaannya Pak? Enggak, gimana ya? Terasanya, enggak seperti perayaan ini. Biasanya kan kita melepas sama semayang, melepas dana. Kalau dulu online Pak ya? Dulu online ya. Kalau langsung secara gini, gimana Pak harapannya? Ya, gembira lah. Semoga saja ke depannya bisa terus seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sekarang, karena kita lihat situasi juga semuanya sudah lebih baik, jadi kita memang membuka kesempatan untuk umat yang mau datang. Asalkan mereka dalam keadaan sehat, dan mereka sudah vaksin minimum dosisnya dua kali, dan kemudian mereka juga scan QR Code perlu lindungi, dan wajib memakai masker di setiap kegiatan. Seperti itu. Jadi untuk batasan umat, sebenarnya kita enggak ada sih. Karena sudah melihat juga situasi sudah lebih baik. Perayaan Trisuci Waisak tahun ini bertima, Moderasi Beragama Membangun Kedamaian. Perayaan diisi tradisi melepas ratusan burung sebagai bentuk penghormatan terhadap semua makhluk hidup. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Dalam sepekan terakhir, alun-alun kota Gianyar semakin ramai dikunjungi warga. Selain untuk berolahraga, warga juga bisa melihat keindahan bonsai yang dipamerkan di tempat itu. Ramainya pengunjung tidak membuat aktivitas berolahraga terganggu. Lelah usai berolahraga hilang saat melihat aneka tanaman bonsai. Pameran makin terganggu enggak, Pak? Terus saya tidak membuat hidang, sampai lima, empat. Yang mungkin suruh itu. Ya, pasti ribu pertambahan, Pak. Senanglah sampai bisa melihat bonsai dan bisa pelaraga juga di tempat ini, Pak. Artinya tidak merasa terganggu, Pak? Enggak, malah senang, Pak. Terganggu, enggak. Kenapa yang terganggu? Ini buat e-bord, buat masyarakat, buat saya, Pak. Tidak khawatir dengan COVID mungkin? COVID? Ya, kalau bicara dengan COVID pandemi lagi, ya kita mestinya ya jaga-jaga aja, Pak. Pameran tanaman bonsai digelar di alun-alun sejak 10 Mei lalu hingga pertengahan bulan ini. Alun-alun yang sempat ditutup karena tingginya kasus COVID-19, kini kembali ramai aktivitas warga. Tim Liputan melaporkan dari Yanyar. Pantai Tuban atau Kelan Belum terlalu dikenal oleh wisatawan yang datang ke Bali. Pantai ini menawarkan keunikan tersendiri dibandingkan objek wisata pantai lainnya. Pada libur waisat, pantai ini ramai dikunjungi wisatawan. Di tempat ini, wisatawan bisa menyusuri pantai dengan menaiki unta. Wisatawan bisa memilih paket yang diinginkan dengan harga mulai Rp150.000. Satu unta bisa dinaiki satu atau dua orang wisatawan dengan digampingi seorang pemadu. Dari punggung unta, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih dan suasana pantai. Rasanya seru banget, harus coba naik dulu. Misalnya kan harus stabil juga ya naik unta ya. Tapi semuanya aman. Tadi sempat deg-degan nggak? Sempat pas mau naik. Soalnya kan jalannya, apalagi pasir ya, jadi kan naik turun gitu. Jadi harus stabil, tapi seru banget. Jadi rasanya kayak mau jatuh-jatuh gitu ya? Iya. Kalau ke Bali lagi pengen coba wisata ini lagi? Mau banget, harus pokoknya. Iya. Wisata unta sendiri, saat ini kita berdasarkan durasi. Jadi ada yang durasinya 15 menit dan ada yang durasinya 30 menit. Sedangkan kalau untuk hal lain, kita juga menyediakan unta untuk keperluan kutu syuting. Contohnya seperti pre-wedding, pre-suite. Kemudian ada untuk keperluan iklan dan sebagainya. Ada tip-tip khusus nggak Pak sebelum menikmati wisata neuntai ini Pak? Apa yang harus diperhatikan Pak? Kalau untuk tip-tip khusus sih tidak ada. Tapi umum aja. Jadi cuma itu masalah, apa namanya, keselamatan aja. Masalah safety. Jadi yang pertama kalau mau menikmati unta ini, kita memang harus enjoy agar tidak tenang, agar tidak tegang untuk menikmati wisata ini. Gimana Pak respon masyarakat Pak untuk yang berkunjung ke plan ini Pak untuk menikmati wisata unta ini sendiri Pak? Jadi karena wisata unta ini termasuk salah satu wisata khusus, di mana jenis wisata ini tidak banyak ada di Bali khususnya. Jadi respon masyarakat lokal, domestik maupun manca negara itu sangat tinggi animenya. Wisatawan juga bisa menyusuri pantai menggunakan stand-up pedal yang ukurannya lebih besar dari papan selancar. Masih tergolong baru di Indonesia, tapi sekarang sudah mulai sangat cepat dia berkembang, karena tidak semua orang lain beda dengan surfing, karena kita bisa olahraga di flat water juga dengan manfaat yang kita dapat, sama dengan kita ke gym, sangat berfungsi baik untuk tubuh gitu. Yang mana orang harus surfing itu harus ke ombak dan jangka waktu lama untuk belajar. Di surfing ini banyak orang yang sibuk, yang berkarir kayak dokter, pengacara gitu, banyak yang sudah mengenal olahraga stand-up pedal ini. Wisata naik unta dan stand-up pedal diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan ke pantai Keland. Atraksi wisata unik ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga lokal yang selama ini bekerja sebagai nelayan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nembarkan yang bertugas, saya Dana Paravita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.